Pemirsa dari Jakarta, Nikita Mirsani menjadi buah bibir karena marah-marah kewartawan dan menolak untuk diwawancarai pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020. Nikita ngamuk di depan sejumlah wartawan karena tak terima dirinya diberitakan oleh beberapa media terkait kasusnya dengan suaminya di Polatim. Pada saat itu Nikita menjadi bintang tamu untuk acara Pagi-Pagi Pasti Happy. Belasan wartawan yang sudah menunggu Nikita mencoba mewawancarai Nikita. Namun dengan nada sewat Nikita mencari-cari media yang telah memberitakan dirinya. Ngelamah tuh MST. Ngetot berkarya melulu, dateng-datemin. Nas, Ngelamah! Nyai, sedikit dong, kemarin gue zorokin loh, kali ini gue kasar loh. Dikit aja, Ngelamah. Bukan, kasihan sama kita. Boang enggak ada loh, jangan kasihan sama gue. Ngelamah. Sama usi gimana, Ngelamah, Ngelamah. Ngelamah, kalau mau usi dulu tar pro tuh sama KH. Ngelamah, Ngelamah. Sehubungan dengan sikap yang tidak baik dan perilaku yang tidak menyenangkan Dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik dan sepantasnya yang ditujukan kepada Sparpo Dan MNC yang dilakukan artis Nikita Mirshani kepada tim diputan dari Sparpo Sesuai dengan arahan Ibu Lina Dengan ini kami mengimpulkan kepada semua unit MNC Group Untuk tidak menggunakan dan menampilkan dan menayangkan Nikita Mirshani Sebagai mengisi acara maupun materi berita Mohon prihal ini dapat diinformasikan kepada bagian terkait tuliskan ya Markomstar Media Nusantara dalam sebuah surat elektronik Terima kasih pemirsa sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe-nya Dikabarkan oleh muda Terima kasih telah menonton video kami